Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT ya Bertemu lagi dengan Ustaz Anissa Mari kita simak video pembelajaran berikut ini ya Nah anak-anak Kali ini kita akan belajar materi doa Yaitu doa mengakui penyesalan Doa ini adalah doa yang dipanjatkan Nabi Adam dan Hawa Karena telah berbuat zolim Yaitu telah memakan buah khuldi Yang mana buah khuldi ini adalah buah larangan Setelah itu mereka yaitu Nabi Adam dan Hawa Diusir dari surga Karena telah memakan buah larangan yaitu buah khuldi Kemudian ketika diturunkan ke bumi Nabi Adam dan Hawa dipisahkan selama 300 tahun lamanya Maka doa inilah yang dibaca oleh Nabi Adam dan Hawa selama 300 tahun lamanya Sehingga mereka bertemu kembali di bumi Nah anak-anak Doanya seperti berikut Doa mengakui penyesalan Bismillahirrahmanirrahim Rabbana zolamna anfusana wa illam tawfirlana wa taruhamna Lanakunanna minal khosirin Ya Tuhan kami Kami telah menganiaya diri kami sendiri Dan jika engkau tidak mengampuni kami Serta memberi rahmat kepada kami Niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi Quran surah al-A'raf ayat 2-3 Setajak ulang satu kali lagi Bismillahirrahmanirrahim Rabbana zolamna anfusana wa illam tawfirlana wa taruhamna Lanakunanna minal khosirin Ya Tuhan kami Kami telah menganiaya diri kami sendiri Dan jika engkau tidak mengampuni kami Serta memberi rahmat kepada kami Niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi Quran surah al-A'raf ayat 2-3 Nah anak-anak Jangan lupa untuk dihafalkan Dan diamalkan ya Agar dosa-dosa kita Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Usai sudah pembelajaran kita Pada kali ini Semoga apa yang ustazah sampaikan Dapat kalian pahami ya Alhamdulillahi Jazakumullahu khairan khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat semuanya Jangan lupa mau nanti